Halo YouTube selamat datang lagi di channel saya Benny SP hahaha kali ini saya akan membuat sebuah video tentang pengenalan simulator X-11 dan bagian-bagiannya karena banyak teman-teman yang bertanya kepada saya expect itu apa Bang ini simulaturnya pakai apa nih barang-barangnya bang 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 spek minimalnya apa nih bang dan banyak pertanyaan lainnya di sini saya akan mencoba mengulas sedikit mengenai X-11 video ini nantinya akan berlanjut menjadi 10 part dengan tutorial-tutorial lainnya juga ya bisa dilihat di posting di bagian komunitas di YouTube saya halis videonya ada saya buatkan di sana fotonya saya berharap setelah teman-teman menonton semua video tutorial itu teman-teman bisa lebih memahami apa itu explain dan apa bagaimana bagian bagian bagiannya itu begitu agar yang teman-teman yang baru memulai itu bisa segera mengerti dan paham bagaimana konsep dari X-11 ini ehm kita mulai ya explain 11 ini adalah sebuah simulator pesawat yang dapat di download versi demonya di website explain.org di sana terdapat versi demonya yang dapat teman-teman coba terlebih dahulu sebelum teman-teman membeli versi full versionnya untuk ukuran versi demonya sendiri itu sekitar 10 GB an ya emang-emang besar lah kalau untuk versi full versi ini sendiri jadi itu sekitar 20 GB dan display ini juga ada skenerinya ya skeneri ini semacam peta untuk buminya begitu itu kalau yang versi standarnya itu kurangnya 55 GB ya emang besar makanya harus punya kota yang besar dan mengenai skeneri ini akan saya jelaskan di video saya selanjutnya karena saya menggunakan laptop jadi spesifikasi laptop yang saya sarankan untuk bisa menjalankan simulator X-11 ini adalah yang pertama CPU nya minimal Intel Core i5 kalau untuk AMD sendiri saya belum pernah mencoba ya jadi tidak tahu bagaimana yang paling minimal gitu tapi kalau Intel minimal Core i5 lah gitu untuk yang itu untuk GPU nya sendiri minimal Nvidia GTX 1050 biasa tidak perlu yang Ti dengan piram sebesar 4 GB minimal ya karena kalau 2 GB itu agak nyendat-nyendat gitu hehehe nyendat-nyendat yang ketiga itu kalau bisa menggunakan SSD yang minimal 250 GB karena untuk instalan game sendiri itu bisa mencapai 100 GB lebih nanti jadinya itu bersihkan dengan skenerinya ya dan yang keempat itu RAM minimal harus 16 GB kan dan kalau bisa itu dual channel ya jangan single channel karena komputer dengan single channel itu tidak lebih optimal daripada komputer laptop dengan dua channel dan yang terakhir itu kalau bisa itu Windows 10 Pro bisa juga sih Express ini dijalankan di lindung dan Max tapi saya benar-benar coba jadi saya sarankan untuk menggunakan di Windows 10 Pro saja kalau untuk komputer desktop tempat-tempat mungkin bisa merakitnya dengan spesifikasi yang mirip-mirip lah gitu untuk ya untuk kelas menaingannya lagi tuh kalau untuk saran merek merek apa yang bagus ya kata ini bukan dan endorse sejadi semua merek bagus hahaha Oke untuk pertambahan lainnya saat ini saya menggunakan joystick merek Logitech Extreme 3D Pro dulu saya beli sekitar 400 ribuan di toko hijau ya toko hijau Wikipedia banyak sih jenisnya yang lain bisa teman-teman lihat di online shop lainnya cuman kalau teman-teman masih menggunakan mouse ya tidak apa-apa juga kalau mau teman-teman masih menggunakan versi demo dan tidak mungkin akan langsung beli joysticknya nah teman-teman bisa menggunakan mouse nanti di video selanjutnya juga ada cara setik explain digunakan keyboard dan mouse saja tanpa joystick cuman ya kalau bisa kalau teman-teman berniat bermain explain saya sarankan untuk saya beli joystick karena ini sangat penting sekali namanya juga semuanya pesawat kan ketika nanti menginstalkan si demonya pastikan teman-teman menginstalkan di SSD ya kalau menggunakan SSD karena kalau menggunakan harddisk itu speed dari harddisk tidak sekencang dari SSD ya jelas dong karena nanti akan berpengaruh kepada loading gamenya dan loading skenerinya terkadang tersalah lebih berbeda gitu performance gamenya juga akan berbeda dalam folder explainnya sendiri ada beberapa folder yang sangat penting yang disini nanti akan kita rubah-rubah nanti untuk di video selanjutnya akan saya jelaskan ya seperti folder aircraft yang dimana ini tempat menyimpan pesawat pesawatnya ada folder kostum data ini tempat menyimpan airak ya airak ini jalur untuk penerbangannya itu atau wi-fi nya yang ini di update berkala itu sekali berapa bulan sekali dua bulan apa sekali sebulan itu ya lupa saya dan yang ketiga itu kostum skeneri kostum ini tempat menyimpan library bandara skeneri skeneri gitu dan ini nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya dan yang keempat itu resource adalah nah di bagian resource ini kita bisa men-tweak atau mempercantik grafik simulator experience belas ini cerita penambahkan lagi-plagetnya agar bisa lebih top chart lah simulator ini gitu nah di video selanjutnya nanti saya akan juga akan menjelaskan bagaimana membuat mempercantik tampilan dari sumater X911 ini agar lebih realistik tampilannya begitu memang tidak satu persen sama ya dengan aslinya tapi ya mendekati realistik lah kalau teman-teman masih menggunakan versi nemo nya saya sarankan untuk tidak merubah dulu ya bagian-bagian yang di atas tadi karena akan bercuma kalau masih menggunakan versi nemo karena di versi nemo ini ada kekurangannya beberapa ya ini tidak memiliki banyak skeneri dan pesawatnya juga sedikit cerita waktu flight itu waktu terbayar itu cuma nggak salah 10-20 menit cuma maksimal abis itu dia akan restart sendiri jadi jadi saya sarankan kalau memang sudah yakin udah detes grafiknya mantap udah lupa ya belilah bukan bukan saya endorse ya tapi ya demi sebuah apa ya keinginan gitu oke setelah proses penginstalannya nanti selesai teman-teman bisa langsung mencoba Xperl 11 versi demo dan menyujibnya secara gratis bagaimana rasanya bermain simulator Xperl sebelum membelinya versi full versi nya oke mungkin sekian dulu ya untuk video pengenalan kali ini hmm selanjutnya saya akan membuat video mengenai bagaimana mengoptimalkan Xperl 11 di Windows 10 Pro dengan menggunakan GPU Nvidia karena saya belum pernah mencoba menggunakan GPU AMD ya jadi tidak tahu saya bagaimana cara mengoptimalkannya dengan benar untuk Nvidia hasiliski salah gitu bagaimana caranya bagar Xperl 11 ini dapat bekerja secara maksimal di Intel Core i5 atau Intel lah pada umumnya dengan menggunakan GPU berbasis Nvidia nah agar teman-teman tidak ketinggalan informasi jangan lupa di tekan notifikasi di tombol loncengnya itu agar teman-teman bisa tahu ketika video selanjutnya saya publis terima kasih telah menonton jangan lupa di subscribe channel saya ini apabila belum like videonya apabila suka dan komen apabila ada pertanyaan mengenai simulator Xperl 11 oh iya eh terakhir jangan lupa juga follow instagram saya di atbh.spd ehm teman-teman juga bisa mendap saya apabila ada pertanyaan mengenai simulator Xperl 11 oke ehm sekian dulu terima kasih telah menonton dan sampai jumpa ciao hahaha hai 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 Terima kasih.